Siapa yang mengajakkan, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka ketika kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka dia dapat pahala dan yang mengajak yang menunjukkan kebaikan pun dapat pahala. Banyakin teman di dunia, nanti teman kita itu ketika teman itu adalah orang-orang yang baik, maka insya Allah mereka bisa jadi penolong kita di hari kiamat. Mumpung masih hidup di muka bumi, ayo kitanya berusaha untuk hijrah menjadi manusia yang jauh lebih baik, ajak teman kita supaya pergaulan kita komunitas. Selamat datang di Momalatok, podcast yang menguas-luas tentang berbagai tema sekitaran finansial yang menambah literasi keuangan dan juga keislaman kita untuk memperkaya wawasan keimanan kita. Saya Ayrin Nisa dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang Fasta Bikol Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikannya. Dan Alhamdulillah hari ini kita juga sudah kedatangan tamu spesial, Ustazah Khotrunada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah kabar? Baik Alhamdulillah, Kak Ayrin gimana sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Polusinya agak mengganggu. Mengganggu. Alhamdulillah ya. Dan juga kita sudah kedatangan Pak Dadang Rohandi, selaku Head of Digital Banking dari Bank Muhammad Indonesia. Assalamualaikum Mbak Ayrin. Assalamualaikum Bemers. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak. Assalamualaikum Sazah. Waalaikumsalam Pak Dadang. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita renungkan bersama. Kira-kira, Fasta Bikol Hoerot itu artinya apa sih? Dan apakah kita sudah menerapkan Fasta Bikol Hoerot dalam kehidupan sehari-hari? Semoga dengan adanya podcast ini, kita bisa sama-sama berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya, Bu. Amin. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke materi utamanya. Boleh. Ustazah Kutrunada. Kira-kira, arti dari Fasta Bikol Hoerot menurut Ustazah sendiri, itu apa sih? Iya, baik. Langsung ya kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waala'alihi wa'ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syarah li sodri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudakallahul adhim. Sering kita mendengar kalimat Fasta Bikol Hoerot. Ini sebuah kalimat yang sangat familiar di dalam Islam, dalam dunia Islam. Fasta Bikol Hoerot ini sering diucapkan. Maknanya adalah Fasta Bikol Hoerot, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini Alhamdulillah di akhir zaman semacam ini, sudah begitu banyak orang yang back to religion. Kembali kepada agama. Artinya senang untuk memperdalam ilmu agama. Nah dengan alasan seseorang, dia senang mendalami ilmu agama. Kemudian dia tambah mengetahui lagi tentang ilmu-ilmu syariat. Maka otomatis jiwanya dan rohnya ini akan mencoba merasakan sebuah kenyamanan. Dan tersiram rohaninya sehingga dia ingin kembali menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Kita sering mengatakannya dengan kalimat hijrah. Hijrah itu kan berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Dari tempat yang belum baik ke tempat yang lebih baik lagi. Dan itu dulu nih yang pertama. Bahwa kita berusaha untuk memaknai hidup kita. Bahwa sesungguhnya tugas kita di muka bumi ini kan adalah untuk ibadah. Allah yang perintahkan kepada kita, tugas kita wa'bud. Beribadahlah. Wa'bud, robbaka. Beribadahlah kepada Tuhanmu. Hatta ya tiakal yakin. Sampai datang sebuah keyakinan. Sampai datang satu waktu yang pasti yaitu kematian. Tugas kita cuma ibadah. Jadi Alhamdulillah ketika sudah begitu banyak media-media kajian tentang ilmu. Sehingga akan mencoba mengembalikan jiwa kita kembali ke yang semestinya. Yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah. Jadi bahasa mudahnya adalah kita tuh jadi lebih sadar gitu. Bahwa harus kembali ke ibadah. Kembali kepada Allah. Dan itu yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga hijrah ini akan menjadi tujuan utama kita. Nah, terkait dengan fasta bikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Seharusnya kita ini menjadikan bahwa. Yang bisa menjadikan diri kita ini kembali kepada Allah. Jangan diri kita aja. Karena kalau kita mencoba mengajak orang lain. Kembali juga kepada Allah. Dan kita bersama-sama beriringan menuju ridho-nya Allah. Menuju ke tempat yang lebih baik. Maka insya Allah pahalanya jadi double. Jadi kalau kita hijrah. Ya, dapat pahala. Satu poinnya. Tapi ketika kita mencoba mengajak orang lain. Untuk juga kita melakukan kebaikan. Bahkan ayo berlomba-lomba pada kebaikan. Maka kita akan mendapat poin dua. Karena pernah disabdakan oleh bagina Rasul. Siapa yang mengajakan. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan. Maka ketika kebaikan itu dilakukan oleh orang lain. Maka dia dapat pahala. Dan yang mengajak yang menunjukkan kebaikan pun dapat pahala. Nah, jadi ini adalah sebuah simulasi kehidupan ya. Bahwa sesungguhnya ketika seseorang menunjukkan satu kebaikan. Dia melakukan kebaikan. Ternyata bonus bagi yang menunjukkan juga dapat. Nah, jadi tujuan kita di akhir zaman sekarang. Tentunya kan kita pengen dapat banyak-banyak nilai poin-poin kebaikan nih. Nah, jadi pertama. Yuk kita coba memaknai kehidupan ini. Bahwa kita di dunia gak selamanya. Kita akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita akan kembali kepada Allah. Bekal apa sih yang sudah kita siapkan? Amal apa yang sudah kita buat? Agar ketika menghadap kepada Allah kita punya amal yang banyak. Nah, jadi ayo kita kembali kepada Allah dengan bentuk hijrah. Kehidupan kita yang di kemudian hari harus lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Dan ambil bonus. Bonusnya adalah kita ajak orang lain. Untuk juga sama-sama hijrah. Untuk sama-sama juga kita menuju ridhonya Allah. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mengajak orang lain menuju jalan ridhonya Allah. Maka ayo kita berlomba-lomba. Istilahnya main banyak-banyakan pahala. Nih, saya udah duha. Kamu udah duha belum? Nah, itu kan jenis sebuah motivasi untuk lakukan kebaikan. Saya tuh hari ini udah dapet dua jus Al-Quran. Kamu udah dapet belum? Itu namanya fasta bikul khairat. Berlomba-lomba pada kebaikan. Justru kita harus hilangkan berlomba-lomba pada keburukan. Jangan kita berlomba-lomba. Hmm, saya udah bermaksiat hari ini tiga kali. Kamu udah berapa? Itu harus dihilangin tuh. Justru kita harus berlomba-lomba pada kebaikan. Kenapa? Karena tujuan kita, hidup kita adalah orang yang menang adalah akan mendapatkan tujuan hidup ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semua itu pasti. Kita semua akan meninggal dunia. Kalau sudah datang waktunya, ajalnya maka gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Dan itu pasti. Kematian pasti. Lalu ketika kita datang waktu ajal, ketika kita sampai nih waktunya meninggal dunia, maka apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita persembahkan kepada Allah? Amal kita apa yang sudah kita lakukan? Mumpung masih hidup di muka bumi, ayo kitanya berusaha untuk hijrah menjadi manusia yang jauh lebih baik. Ajak teman kita. Supaya pergaulan kita, komunitas kita ini menjadi komunitas yang dalam kebaikan. Dan ketika sudah berkumpul pada kebaikan, ayo kita saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kalau memang sudah ada perlombaan kebaikan, maka itu akan menjadi motivasi kita untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Amin ya Rabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah menarik banget nih Ustazah. Kan tadi Ustazah sempat ngomong kita harus ngajak teman-teman kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita untuk juga melakukan kebaikan ya Ustazah. Nah kira-kira gimana sih tips and triknya untuk kita bisa ngajakin teman-teman kita untuk menuju jalan lebih baik untuk hijrah gitu Ustazah. Iya. Karena kita harus berkomitmen jangan masuk surga sendirian. Kan kita harus ajak teman-teman kita untuk bersama ke syurga. Jadi kalau di dunia kita lagi punya besti-besti, di dunia ini kita punya teman dekat, maka kita pastikan teman dekat kita itu jangan hanya di dunia. Tapi kita pastikan mereka juga ikut ke syurga. Bahkan kita pesan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa perbanyak sahabat, perbanyak kawan. Istaktiru minal asdiqa ilmu'min fa'innalahum syafa'atan yaum al-qiyamah. Banyakin teman di dunia. Nanti teman kita itu, ketika teman itu adalah orang-orang yang baik, maka insya Allah mereka bisa jadi penolong kita di hari kiamat. Nah jadi caranya ketika ditanya gimana nih untuk triknya agar kita mudah untuk bisa mengajak orang lain menuju kebaikan, maka pertama komitmen kita jangan masuk surga sendirian. Kemudian jadikanlah kawan-kawan di lingkungan kita, di inner circle kita itu adalah kawan kita yang akan membersamai kita di dunia sampai ke surga. Dan tadi itu yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, bahwa kalau memang kita hijrah poinnya satu, tapi kalau kita ngajak satu orang poinnya dua. Ngajak tiga orang dapat bonus lagi, kemudian ngajak tetangga untuk berbuat kebaikan, hadiahnya lebih banyak lagi. Karena ketika kita menunjukkan satu kebaikan, kebaikan diikuti sama orang lain, maka selama kebaikan itu dilakukan maka akan mengalir pahala buat kita. Jadi semangatnya bukan hanya pengen dapat satu, tapi pengen berlipat-lipat ganda karena kita ngajak kebaikan orang lain. Oke, Masya Allah. Kalau gitu Ustazah, kan kalau misalnya dalam, kita ngomongin kebaikan nih, kebaikan itu kan ada kebaikan yang beribadah ke Allah, dan ada juga kebaikan dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari ya. Nah, kira-kira Ustazah kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira contoh kebaikan apa ya yang bisa kita telarkan ke teman-teman sesama, ke keluarga? Iya. Baginda Rasulullah SAW itu ketika mengajarkan terkait dengan akhlak, terkait dengan hubungan sosial, itu sangat mudah kok. Di antaranya kita harus menebar salam, menebar kebaikan, jangan menciptakan permusuhan, itu kan dianjurkan sama Nabi. Jadi memang sangat simpel yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW, tapi sangat sulit dikerjakan oleh kita. Di antaranya, ayo dong jangan ciptakan permusuhan, kita harus selalu menebar salam. Kemudian juga kita kalau ada kebaikan-kebaikan kita sampaikan. Misalnya ada satu amalan nih, ada satu poin kebaikan nih, ada satu kegiatan yang baik-baik nih. Kita sampaikan kepada mereka supaya mereka pun juga termotivasi dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang paling penting adalah, karena kita makhluk sosial, maka yang harus dijaga adalah bagaimana kita bisa lebih banyak berempati kepada orang lain. Kita harus banyak memahami bagaimana perasaan orang lain. Kalau kita mau bicara, tentu bicaranya yang jangan menyakiti. Kalau kita bergaul, jangan ucapan kita, perbuatan kita juga jangan yang menyakiti. Dan itu di antara cara kita, cara awal kita untuk hijrah. Jadi kalau misalkan dulu nih mungkin kita lebih cuek lah dengan orang sekitar. Kita tuh lebih cuek dengan orang bodo amat. Yang penting ngomong, mau diterima, mau kalimat kita menyakiti, atau kalimat kita gak menyakiti, bodo amat. Yang penting tujuannya saya happy. Nah itu kan mungkin zaman-zaman dulu. Tapi kalau sekarang, ketika kita mau mengucapkan sesuatu kalimat, pikirkan. Apakah kalimat saya ini menyakiti orang lain? Dan apakah kalimat saya ini akan bermanfaat untuk orang lain? Dan bahkan bermanfaat untuk diri sendiri? Maka apa yang kita lakukan harus ditimbang-timbang dulu agar itu akan bermanfaat buat sekitar. Masya Allah, ini akan jadi masukan banget ya buat kita-kita. Kan kita ini juga, kalau misalnya bersosialisasi, itu kan sebenarnya banyak ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita, yang bisa jadi, yang kita bisa jadikan ladang kebaikan gitu kan dalam bersosialisasi. Nah mungkin Ustazah, kalau misalnya dari segi pengaturan keuangan misalnya, atau dari segi finansial, mungkin ada gak sih Ustazah yang bisa kita jadikan itu ladang kebaikan? Iya baik, tentunya kalau kita, karena tema sekarang adalah fasta bikul khairat ya, berlomba-lomba pada kebaikan tentunya, di mana ada pintu-pintu kebaikan, maka sudah selayaknya kita harus raih itu. Nah kalau terkait dengan masalah keuangan, tentunya kan di dunia ini, sebisa mungkin apa yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang dihalalkan dalam syariat Islam. Karena kata Nabi, Yang halal sudah jelas loh, yang haram pun sudah jelas. Dan di antara halal dan haram ada perkara yang syubhad. Perkara yang samar nih, kehalal enggak, keharam enggak, tapi sebaliknya kita tinggalkan. Nah jadi kalau di dunia ini, di muka bumi ini sudah kita menemukan ada kebaikan-kebaikan di antaranya perkara-perkara yang halal, jangan ragu, ayo ambil gitu. Nah ini terkait dengan masalah keuangan, tentunya kan pertama carilah rizki yang halal. Itu sudah harus mutlak ya, cari rizki yang halal. Karena jangan mencoba-coba deh, kita pengen dapetin yang banyak, enggak apa-apa diharam. Jadi pertama carilah rizki yang halal. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan rizki yang halal, kemudian kita menyalurkannya juga dengan kebaikan. Menyalurkannya juga kepada hal-hal yang baik. Misalnya kita memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian untuk makan, untuk memberikan ke orang tua, berbagi, bersedekah. Pokoknya melakukan kebaikan dan jangan kita pergunakan harta kita untuk melakukan kemaksuatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan di muka bumi ini harus tersimpan dalam koridor-koridor yang disyariatkan dalam Islam. Contohnya, kalau mohon maaf terkait dengan riba, itu sudah jelas, itu diharamkan dalam Islam. Kemudian kalau kita ingin meletakkan uang kita, kalau kita kan zaman dulu mungkin nyimpannya di celengan. Cuma kalau di celengan kan rada-rada kurang aman. Jadinya kita pasti akan membutuhkan perbankan untuk saving gitu ya. Nah, itu kalau memang mau melibatkan dan kita mau menuju kepada kebaikan, maka ya harus juga kita melibatkan perbankan yang sudah jelas kehalalannya. Artinya sudah jelas dari sisi syariat. Tentu kan perbankan syariat sudah banyak banget ya. Nah, mungkin itu menjadi salah satu pilihan. Jadi, terkait dengan masalah harta, ya tentu menggapainya dengan cara yang halal, mengeluarkannya pun juga dengan cara yang halal, saving-nya pun di tabungan-tabungan yang memang dibenarkan dalam syariat Islam. Iya, benar banget, Ustazah. Karena kan kita juga tidak terlepas dari kebutuhan finansial. Karena kita hidup dari uang, kita hidup butuh mengeluarkan uang. Jadi, kita harus make sure kalau misalnya kebutuhan finansial kita itu juga sesuai syariat Islam. Ya, betul. Ngomong-ngomong tentang keuangan, Ustazah. Sekarang kan juga lagi era digital ya. Nah, kan di era digital ini itu kita segalanya itu udah cepat, segalanya itu udah gampang, segalanya itu udah mudah lah diraih gitu ya, Ustazah. Nah, kira-kira kita nih berfasta bikul hoirot di dalam era digital ini tuh gimana sih, Ustazah? Iya. Digital atau handphone itu kan layaknya pisau ya. Kalau kita pergunakan pisau itu untuk motong daging, motong buah, maka akan mendatangkan kemanfaatan. Tapi kalau memang pisau itu dipakai untuk mengancam orang, membunuh orang, itu akan mendatangkan kemudorotan kebahayaan yang sangat besar. Dan itu seperti itu. Jadi, digital atau media sosial atau handphone yang sudah di tangan kita ini, itu kayaknya semuanya udah hampir megang handphone ya. Segala macam udah sifat sistem digital tuh semua udah sangat mudah gitu. Nah, itu tinggal kita. Nah, ini innamal akmalubin nih ya. Kalau kita pengen berlomba-lomba pada kebaikan, ayo kita bersegera menggunakan digital ini untuk kebaikan. Hal apapun. Di digital saya rasa untuk kajian sudah mudah ditemukan. Kemudian untuk mengakses informasi-informasi ilmu, asalkan memang kita tahu sanat keilmuannya benar, maka itu pun sangat mudah. Kemudian juga terkait dengan hal apapun sih, mengakses dunia aja kita bisa lewat digital gitu ya. Nah, jadi menurut saya kita harus manfaatkan digital ini dengan sebaik-baiknya jangan sampai terlena yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Jadi, handphone ini digital ini ayo kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan kemanfaatan buat diri kita sendiri. Termasuk hari ini kan, kita podcast ini kan lewat digital yang sehingga bisa diakses oleh berbagai macam mata pasang di luar. Ya, pasang mata, berapa banyak pasang mata di luar sana yang bisa mengikuti program kita itu kan karena digital. Nah, begitu juga dengan handphone. Saya rasa orang itu lebih baik kehilangan dompet daripada kehilangan handphone gitu ya. Nah, jadi gunakanlah digital ini dengan sebaik-baiknya. Dan semua bisa kita akses dengan handphone, maka jadikanlah handphone ini semuanya itu dengan aplikasi-aplikasi yang terbaik. Oke. Berarti sekarang pun kita aplikasi-aplikasi sudah banyak yang bisa membawa kita kebaikan juga ya. Ngomong-ngomong tentang digital nih, Pak Dadang. Iya, Mbak Irin. Dan teman-teman Bimers yang saya cintai dan saya banggakan. Set aja bahwa mungkin sedikit gambaran ya. Bang Mu'amalat sudah melakukan transformasi digital. Jadi memang Bang Mu'amalat sejak dimiliki oleh BPKH, jadi sekarang pemegang sang utamanya adalah BPKH, 82,6 persen, kita sudah mulai melakukan transformasi digital. Nah, salah satu tadi produk, unggulan digital kita adalah Mu'amalat Din. Jadi M Din. Jadi memang tadi Ustazah sampaikan bahwa kita berlomba-lomba bagaimana untuk mengajak umat ini untuk berbuat kebaikan. Nah, kami di Bang Mu'amalat pun berusaha untuk mengajak nasabah kita dan calon nasabah kita dan umat semuanya untuk terus mengajak untuk kebaikan. Salah satu fitur di Mu'amalat Din ini insya Allah sudah cukup lengkap. Jadi sekarang ini Bimers bisa melihat dari mulai konten islami, jari-jari ujadwal waktu sholat, kemudian fitur-fitur islami lainnya dan insya Allah terus akan kita kembangkan. Kemudian juga untuk transaksi keuangan, transaksi keuangan itu ada pembayaran, pembelian, dan bahkan untuk pembukaan rekening pun, kita saat ini teman-teman Bimers gak perlu datang lagi ke kantor kita, gak perlu lagi harus datang di jam kerja. Ustazah juga mungkin kalau mau buka nanti bisa kapanpun, dimanapun dan juga bisa di belahan dunia manapun. Jadi artinya gak harus di Indonesia saja. Insya Allah mudah-mudahan ini juga kita memberikan jalan, ingin memberikan manfaat buat semuanya untuk bisa terus berbuat kebaikan. Pak Dedang, tadi kan kita ngobrol sama Ustaz Zahnada, kalau misalnya di Fasta Bikul Hoyerat itu kita juga bisa mengajak teman-teman kita, mengajak saudara-saudara kita untuk hijrah, untuk menuju pribadi yang lebih baik. Nah kalau dari Muamalat sendiri, kira-kira ada program mungkin atau ada sesuatu fasilitas mungkin yang bisa menunjang kita untuk mengajak teman-teman hijrah. Iya, Mbak Irin, Ustaz Zahnada, dan teman-teman Bimers, bahwa memang Bang Muamalat saat ini, kita tadi yang Ustaz Zahnada sampaikan, kita ingin memfasilitasi orang untuk berbuat baik itu bukan hanya sendirian, jadi ingin mengajak semuanya untuk bisa berbuat baik. Nah salah satunya program yang sedang kita lakukan adalah program ajak teman hijrah. Ayo, jadi tadi Ustaz Zahnada bilang bahwa kita jangan masuk surga sendirian, ayo ajak teman-teman kita untuk buka rekening di Bang Muamalat. Caranya mudah, tadi buka rekeningnya cuma 7 menit, dan nanti sampaikan kode referral dari Bimers sendiri untuk bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, besti-besti kita yang tadi Ustaz Zahnada sampaikan, bahwa supaya mereka semua bisa masuk surga bareng-bareng kita. Dan insya Allah, kami dari Bang Muamalat, selain tadi kita mendapatkan poin pahala yang disampaikan oleh Ustaz Zah dari Allah SWT, kita juga memberikan bonus. Ya, bonusnya adalah untuk yang mengajak hijrah paling banyak, kita sediakan logam mulia. Masya Allah. Gitu setiap bulannya. Dan nanti di akhir periode, kita akan siapkan, memberikan kesempatan kepada yang mengajak hijrah paling banyak, kita bisa pergi ibadah haji. Masya Allah. Oh, berarti dengan program ini, kita tidak cuma mendapatkan keuntungan di akhirat, kita juga bisa mendapatkan keuntungan di dunia. Betul, Ba'irin. Mungkin Pak Dadang, Ustaz Zahnada, mau simulasi, mau coba? Oh iya. Nah ini saya akan coba, caranya mudah. Di sini kita masuk ke aplikasinya Mu'amalad Din. Ini di sini juga kita sudah bisa mengakomodir, artinya bisa kita masukkan user atau login, atau juga dengan biometrik. Nah biometrik ini juga kita desain dari mobile banking kita, itu sudah mengakomodir untuk teman-teman yang di pabel. Jadi artinya dengan biometrik ini kan kalau misalnya dia nggak bisa memasukkan, dia cukup biometriknya saja. Jadi dia bisa masuk. Kemudian nanti masuk di menu ajak teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk ajak teman, kemudian kita bisa share. Bisa share. Nah ini share-nya bisa melalui media sosial yang teman-teman miliki ya, Bimers miliki. Jadi bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, lewat email. Ini bisa kita lakukan. Jadi saya coba kirim ke Ustaz Zah ya. Iya, boleh. Oke. Ini langsung dikirim. Insya Allah. Nah ini kode referral ataupun kode dari ajak teman dari saya. Jadi nanti Ustaz Zah pada saat langsung diklik, nah kemudian nanti masukkan nomor kode referral tersebut. Oh yang tadi. Insya Allah selain tadi kita dapat pahala dari Allah SWT, tentunya dapat poin juga dari Bang Muamala. Masya Allah. Oke berarti gampang banget ya untuk kita sekarang di era digital ini ngajak teman-teman hijrah. Iya. Cuma lewat HP aja, udah klik-klik satu-dua klik, udah bisa ngajak teman hijrah. Insya Allah kalau misalnya temannya ikutan hijrah, kita juga dapat pahala. Bahkan sekedar share aja, Insya Allah kita dapat pahala. Amin. Berarti jangan lupa nih Bimers, untuk coba ikutan program ini. Siapa tahu kita selain dapat pahala, Insya Allah siapa tahu nih kita juga dapat hadiah langsung dari Bang Muamala, yaitu logam mulia dan porsi haji ya Pak Nenya. Betul. Insya Allah. Dan jangan lupa juga, kita ada fitur-fitur yang ada di mobile Mdin kita, di Muamala Din ini cukup lengkap. Jadi dari mulai kebutuhan sehari-hari, dari mulai kita sejak, kalau Bimers masih aktif bekerja, masih aktif sekolah, sampai nanti pensiun. Nah, kita ada fitur terkait dengan dana pensiun, pensiun hijrah. Insya Allah itu sangat mudah, dan itu juga bantatnya banyak sekali. Insya Allah. Berarti menarik banget ya Bang Muamala ini, sekarang tuh Bang Syariah tuh udah separa sama Bang-Bang lain. Jadi fiturnya juga udah lengkap, Insya Allah udah aman, dan Insya Allah sesuai dengan Syariah. Amin. Ya, Masya Allah. Jazakumullah Khairan Khairan. Sama-sama. Terima kasih, Zadah Nadah. Sama-sama. Atas ilmunya yang sangat banyak. Alhamdulillah. Insya Allah berkah. Amin. Insya Allah kita bisa belajar, dan Insya Allah kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Terima kasih juga Pak Dadah. Sama-sama Mbak Irin. Terima kasih hadirannya, dan penjelasannya mengenai Muamala, dan juga program Ajak Teman Hijrah ini. Oke, semoga kita semua bisa menerapkan Fasta Mikul Hoyrat dalam kewitas hari-hari. Mengajak Teman Hijrah, itu udah gampang banget. Lewat HP semuanya udah tinggal satut-satut, satu detik, dua detik. Insya Allah kita bisa mendapatkan ganjarannya. Amin. Amin. Oke, itulah akhir dari perbincangan kita pada Muamala Talk pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman BMers yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini untuk Ajak Teman Hijrah. Akhir kata dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.